Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga Subscribe dan nyalakan lonceng Notifikasinya agar teman-teman tidak Ketinggalan kalau bunda upload video Pembelajaran yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya teman-teman kas 5 Selamat datang kembali di channel bunda Sabila Anissa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca Nah kemarin kita sudah Belajar ya tentang skrip Untuk membuat vlog Nah sekarang waktunya teman-teman buat vlog Nah tapi sebelum buat Seksikan dulu ya video dari bunda Let's go Sebelum ke pertemuan hari ini Kita review dulu ya Pembelajaran sebelumnya Lalu kita ketahui tujuan Pembelajaran hari ini Oke Check this out Minggu lalu kita telah belajar Tentang blog dan vlog Masih ingatkah apa itu blog dan vlog Oke kita mulai dari blog dulu ya Blog adalah catatan harian pribadi Yang dimuat di internet Dan dapat diakses oleh siapa saja Nah ada dua hal Tentang blog ya Ada blogging dan blogger Blogging adalah proses membuat dan membagikan blog di internet Sedangkan blogger adalah orang yang membuat blognya Lanjut kita ke vlog Vlog adalah video blog Blog yang digunakan atau dibuat dengan menggunakan media video Vlogging adalah proses membuat dan membagikan video di internet Sedangkan vlogger adalah orang yang membuat vlognya Nah karena hari ini kita akan membuat video Jadi hal-hal apa saja sih yang perlu teman-teman persiapkan ya Untuk membuat vlog Yang pertama Peralatan seperti kamera atau handphone Ada ya di rumah handphone Kalau teman-teman tidak ada handphone sendiri gak apa-apa Silahkan pinjam ke ayah bundanya Izin dulu jangan lupa Yang kedua membuat rancangan atau script Kemarin sudah kita kerjakan ya Membuat script Lanjut lagi Silahkan kalau ada handphone Ada aplikasi untuk mengedit Teman-teman boleh juga Diedit dulu Tapi ini opsional Silahkan kalau mau diedit boleh Gak juga gak apa-apa Yang keempat Teman-teman harus percaya diri Oke semangat semuanya Harus terbiasa ya Percaya diri ya Jadi berbicara di depan kamera Percaya diri aja Ya kan Oke deh lanjut ke pertemuan hari ini Tujuan pembelajaran hari ini Adalah agar teman-teman Mampu menonton Dan merekam vlog Kalau menonton Teman-teman sekarang lagi menonton vlog ya Vlog dari bunda Nah sekarang yuk kita mulai Berlatih merekam vlog Vlog disiarkan secara online Di situs-situs web Seperti video Youtube BBC Dan lainnya Yang umumnya kita Akses itu youtube ya Nah berikut ini Beberapa aturan Dalam menonton vlog Mintalah Bimbingan orang tuamu Ketika menonton vlog Pastikan konten Yang kamu tonton Sesuai dengan umurmu Simpanlah informasi Pribadi Sehingga orang asing Di internet Tidak mengetahui Data pribadimu Selanjutnya Ketika merekam vlog Kamu juga perlu Memperhatikan Berbagai hal berikut Nah kalau tadi Kita membahas Tentang vlog Disiarkannya di mana Dan juga Aturan tentang Menonton vlog Nah kali ini Kita akan Belajar lagi Menambah pengetahuan Memperhatikan hal-hal apa aja ya Ketika merekam vlog Di antaranya Mintalah bantuan Dan bimbingan orang tuamu Ketika membuat vlog Atau ketika teman-teman Butuh ide Atau butuh pinjem handphone Untuk merekam Dan lain-lain Intinya jangan lupa Minta bantuan Ke orang yang lebih dewasa Selanjutnya Buatlah konten asli Atau original Dan tidak menjiplak Karya orang lain Unggah atau upload Buatanmu Video buatanmu Menggunakan wifi Kalau ada ya Kalau enggak ada Yaudah dikirimnya Nanti pakai paket data aja Pake kuota Gitu ya teman-teman Nah ketika merekam vlog Kita juga harus memperhatikan Jangan lupa meminta izin Sebelum membuat vlog Yang berisi orang lain Jadi ketika teman-teman Mungkin nanti Memuancarai orang lain Jangan lupa meminta izin Jadi sehingga Tidak ada yang dirugikan Gitu Boleh enggak Saya mau wawancarai Bapak atau ibu Minta izin ya Jangan lupa Ketika teman-teman Butuh Narasumber Dan juga Pakailah Pakaian yang sopan Karena video kita Akan dilihat Banyak orang Jadi pakai Pakainlah Yang sopan Selanjutnya Aturlah video Kedalam playlist Atau daftar video Dan kategori Kalau teman-teman Uploadnya ke youtube ya Nah tips vlogging Editlah videomu Sebelum Mempublikasikannya Untuk menghindari Kesalahan Nah tapi Ketika teman-teman Mungkin Belum bisa nih Mengedit dan lain-lain Yaudah Tidak usah Diedit dulu Untuk kali ini Vlognya Sebisinya teman-teman aja Video seperti biasa Tapi ketika Teman-teman sekarang nih Sudah bisa Sedikit-sedikit Edit vlog Edit Untuk openingnya Atau closing Atau sekedar Tambahin musik Atau tambahin efek Silahkan Diedit Juga berlatih Dan gunakan kertas Berisi naskah Atau skrip Kemarin kita sudah buat ya Untuk mengingat Apa saja yang harus Dikatakan saat Merekam video Dan promosikan Videomu secara teratur Seperti bunda ya Biasanya bunda suka Jangan lupa di like Di komen Kayak gitu Itu salah satu Bentuk promosi Nah agar Ketika teman-teman upload nih Ke youtube Atau ke instagram Teman-teman Bagi yang punya ya Itu bisa Lebih banyak Dijangka Atau dilihat oleh Banyak orang Nah untuk kegiatan hari ini Buatlah vlog singkat Dengan tema Kesukaanmu Boleh ulasan produk Vlog tentang cara Membuat sesuatu Vlog tentang melakukan sesuatu Atau Tempat Dan lain-lain Mungkin tempat di ruangmu Atau bagaimana Yang jelas Jangan lupa 3M-nya ya Nah kalau Kalau bisa di edit Silahkan teman-teman Edit videonya dulu Seperti yang tadi Sudah bunda sampaikan Kalau misalnya belum bisa Gak apa-apa Gak usah di edit Kirim aja video Seperti biasa Nah kalau sudah selesai Silahkan Videonya Dikirim ke Google Form Yang bunda berikan nanti ya Nah teman-teman Perlu diperhatikan Videonya Tidak perlu panjang-panjang ya Cukup sekitar Beberapa menit saja Yang pasti Sudah mencangkup Pembukaan Inti Dan juga penutup Jadi gak usah terlalu panjang Yang penting Intinya dapet Gitu ya teman-teman Nah kalau teman-teman Sudah punya Instagram Ataupun Youtube sendiri Silahkan Di upload juga Ke Instagram Teman-teman Dan di tag Ke akun Instagram sekolah At sdtarafadipo Tapi ini Kalau untuk Yang punya aja ya Bunda juga Tidak menyarankan Teman-teman Bikin sekarang Bunda sangat Tidak menyarankan Tapi ketika Teman-teman sudah punya Gunakanlah Social media Dengan bijak ya Sekali lagi Bunda ingatkan Seharus Memposting Atau berkomentar Melike Sesuatu yang positif Nah contohnya Teman-teman bisa juga Upload seperti ini Upload tugas teman-teman Tapi ketika teman-teman Belum punya Instagram atau Youtube Gak apa-apa Nah ini hanya Untuk yang Punya aja Kalau gak punya Gak apa-apa ya Silahkan dikirim Ke Google Form Nah Dan juga Kalau misalnya nih Teman-teman sudah punya Instagram Atau ke Youtube Sudah di upload Tapi tetap ya Harus dilaporkan juga Ke Google Form Karena Bunda akan Mendatanya dari Google Form Gitu ya teman-teman Terima kasih banyak Selamat berusaha Selamat Membuat Oh iya Gak harus hari ini ya Gak harus hari ini jadi Terakhir Dikumpulkannya Tiga hari dari sekarang Nah sekarang kan Hari Rabu ya Berarti Rabu Kamis Jumat Sekitar Jumat Silahkan dikirimkan Terima kasih Semoga semuanya Pasti bisa Yeay Oke deh Sampai sini dulu ya Video kita Selamat mengerjakan Teman-teman Tantangan hari ini Insya Allah Bermanfaat untuk teman-teman Agar teman-teman Bisa menambah rasa Percaya diri Dan juga Melatih kemampuan teman-teman Mungkin juga Dari segi edit Atau dari segi Berbicara ya Di depan kamera Dan lain-lain Kalau teman-teman Suka dengan video ini Dan video bunda yang lainnya Jangan lupa di like Like Dan juga di komen Dan juga di subscribe Sampai ketemu lagi Kapan pelajaran Berikutnya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih